Pemirsa Menparekraf RI, Sandiaga Uno, mengatakan sejumlah menteri asal Partai Persatuan Pembangunan atau P3 solid dan bertahan hingga masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Hal itu disampaikan Sandiaga Uno dalam perayaan hari lahir ke-51 P3 di Majalengka, Jawa Barat. Sandi menegaskan menteri asal P3 tidak akan ikut mundur seperti isu dari partai lain. Ketua Bapilu P3 yang juga Dewan Pakar Capres-Cawpres Gajar Mahfud ini juga mengatakan dirinya akan fokus menuntaskan kerja hingga Oktober 2024. Saya ingin sampaikan bahwa P3 sebagai partai pendukung pemerintah PPB, partai pendukung pemerintah solid di belakang pemerintahan Pak Jokowi di jilid kedua ini, di Kabinet Indonesia Maju. Kami melihat angka kepuasan masyarakat di 75% lebih terhadap pemerintahan. Dan kita hanya memiliki sembilan bulan lagi menuju Oktober di mana kita akan mengakhiri tugas kita. Mari kita jaga solidnya pemerintahan kita.